Pemirsa hingga hari ini seribuan warga di 18 TPS di dua kecamatan di Kebupaten Yahukimo, Papua belum menyalurkan hak pilihnya untuk memilih Capres dan Cawapres 2009-2014. Terlantarnya hak pilih warga Papua itu diakibatkan terhambatnya pendistribusian logistik pemilu. Warga di 18 TPS yang belum menyalurkan hak pilihnya tersebar di kecamatan Kualam II dan kecamatan Hogio. Sedangkan ribuan warga di enam distrik lainnya sudah bisa menyalurkan hak pilih setelah sebelumnya juga terhambat akibat cuaca buruk. Beberapa distrik atau kecamatan di wilayah Pegunungan Papua termasuk Kabupaten Yahukimo hanya bisa ditempuh lewat jalur udara dengan menggunakan pesawat perintis sejenis Twin Otter dan Pilatus. Setelah tiba di ibu kota kecamatan, logistik pemilu hanya bisa didistribusikan ke TPS oleh petugas dengan berjalan kaki. Ketua KPU Papua, Beni Sueni, mengatakan pihaknya tidak bisa memaksakan keadaan karena cuaca buruk sangat mengancam keselamatan penerbangan yang hendak mendistribusikan logistik Pilpres. Namun Sueni tetap berharap semua warga Kabupaten Yahukimo dapat menyalurkan hak pilihnya dalam Pilpres 2009 ini. Permasaran logistik yang terlambat ini ada pada 105 TPS di mana 105 TPS itu 97 TPS di Yahukimo, 6 TPS di Induga, kemudian 2 TPS di Kabupaten Mimika. Diharapkan H plus 3 itu harus sudah 100 persen, artinya paling tidak tanggal 11 itu sudah selesai. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.